Pasca ditangkapnya haribau Sumatera yang menerka manusia di wilayah Merangin, saat ini satu ekor haribau tersebut tengah dievakuasi, sementara di tempat penyelamatan satwa BKSDA Jambi, di kawasan mendalo darat Kabupaten Moro Jambi, dengan kondisi mengenaskan. Haribau Sumatera yang serang tiga warga di Merangin, akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat penyelamatan satwa Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jambi, di kawasan mendalo darat Moro Jambi. Haribau Sumatera berjenis kelamin betina berusia 10 hingga 12 tahun tersebut, dengan panjang sekitar 180 cm tersebut, berhasil dievakuasi tim BKSDA Jambi, bersama personel Polsek Sungai Manau, KPHP Merangin, TNI, BBTNKS, FFI, dan masyarakat pada saat lalu. Proses evakuasi berjalan delapan hari, sejak 26 hingga 29 September 2021, kemudian dilanjutkan kembali pada 9 hingga 12 Oktober 2021. Proses penangkapan ini dibantu dengan pemasangan enam unit kamera trap di tiga desa, yaitu desa Gugu, desa Air Batu, dan desa Marus Jaya, Merangin, untuk memantau pergerakan harimau. Lalu pada 15 Oktober 2021, perangkap yang berada di desa Air Batu berhasil menangkap harimau, yang diindikasikan sama dengan harimau yang menyerang warga hingga tewas pada beberapa hari lalu. Kepala BKSDA Jambi, Rahmat Saleh, mengatakan, pas dia ditangkap, kondisi harimau tersebut sudah kritis, kurus, dan kaki kanannya ada luka jerat, sehingga tidak menggunakan bios untuk proses evakuasi. Saat ini harimau tersebut telah diamankan di TPS BKSDA Jambi, Mendalo Darat, untuk mendapatkan perawatan medis dari dokter hewan. Kita melakukan investigasi kepada tiga desa ini, untuk sementara, sementara ya, memang dipastikan masih baru satu yang berhasil kita identifikasi dari hasil investigasi. Tapi nanti kemungkinan itu kan kita lihat di lapangan, makanya kita masih pasang perangkap dan kamera trap. Itu, masih kita apa. Untuk saat ini, kita sudah menjampaikan kepada masyarakat, saya dengan Kapolsek di sana, sudah mensualisasikannya. Iya, bahwasannya kemarin sudah kita lakukan evakuasi dalam harimau Sumatera. Lebih lanjut, Rafat mengatakan, harimau tersebut akan dikarantina terlebih dahulu, dan akan kembali dilepas liarkan setelah kondisi harimau pulih, serta naluri liarnya sudah kembali 100% untuk berburu di hutan. Mengenai lokasi pelepasan nantinya, saat ini tim BKSDA Jambi belum menentukan hal tersebut. Di Masa Jaya, Cek TV melaporkan.